Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel AWMotor Channel Sini ada Motor Vario 110 Carbo Jadi kendalanya adalah Motor ini bunyi Tek 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 Jadi coba kita Stutter Jadi coranya Seperti ini Kayak ada Besi bersentuhan Suaranya dari sini Disini juga Bersuara deras Jadi coba kita Buka bak si kitinya dulu Siapa tau Kendalanya ada di dalam situ Cerusakannya ya Jadi suaranya seperti itu ya Dengar Dan disimak baik-baik Supaya Kalian bisa samakan Suara dengan motor Anda yang rusak Seperti ini Dibuka dulu dengan Masnya Suaranya Ketika digas Ketika digas Seperti ini Hilang dia Dilepas Dibuk Jadi Tama-tama kita bongkarin ini Terima kasih Oke Oke Dan ternyata Suaranya berasal dari Dalam sini Ini kalau bukan Suara seher Suara Stansionernya Atau penindis Rantai penindinya Jadi saya bongkar dulu Terlebih dahulu Kita matikan dulu Kontaknya Lalu kita buka Tutup Oke Coba kita Buka dulu Penindis Rantai Taming Atau rantai Kecilnya Jadi letak Penindisnya itu Ada di bawah Kerbit Bambang ini Bambang ini Bambang ya Mas Ya Sudah terlepas Nah Ini dia Permasalahannya Ya Dan ternyata Ini ya Permasalahannya Ini Penindisnya ini Harusnya itu Dia keluar Seperti ini Panjang Sekitar 3 cm Jadi dia yang Tindis Pelat Penindis Rantai kecilnya Coba kita Set Nah Ini Sudah Rusak ya Tidak Kembali Lagi Sepertinya Jadi Kalau ada Motor Bunyi Kasar Seperti itu Jangan Dulu Membongkar Mesin Atau Semuanya Dibongkar Ya Jadi kita Cek Satu Persatu Tadi kita Bongkar Si pipinya Tidak ada Suara Ya Dari Dalam Jadi Saya Membongkar Ini Ternyata Betul Ini yang Rusak Oke Saya Pause dulu Videonya Nanti Saya Lanjut Pemasangannya Oke Disini Alatnya Sudah Ada Disini Saya Menggunakan Tensioner Kode K25 Ya Ini Kalau Tidak Salah Punya Beat Beat Pop Tapi Sama Ya Diameternya Sama Diameter Seperti Ini Cuman Beda Modelnya Aja Ini Yang Di Atas Seperti Oke Sebelum Kita Pasang Kita Cabut Terlebih Dahulu Per Pack Atau Packing Seperti Ini Packing Besinya Supaya Polinya Tidak Keluar Coba Dipegang Mas Oke Kita Buka Dulu Oke Seperti Ini Beda Modelnya Cuman Yang Ini Tapi Diameternya Sama Ini Punya Beat Pop Kalau Enggak Salah Kode Eka 25 Jadi Sebelum Itu Kita Pasang Terlebih Dahulu Kita Berikan Sedikit Lem Lem Tribun Mana Lagi Lem Terlebih Oh Ini Dia Kita Bawa Pamin O Kita Tarikan Lem Buat Jaga Jaga Ya Takutnya Ada Kebocoran Disini Oke Kasih Lem Secukupnya Saja Sudah Terlalu Banyak Lalu Kita Pasang Perpak 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 Kita Silem Lagi Atasnya Kita Putar Lagi Diputar Ya Supaya Aduh Gunakan Gunting Atau Beng Palak Min Yang Kecil Oke Kita Mulai Selan Selanjutnya Kita Pasang Gimana Mas Jadi Letaknya Itu Ada Disini Pasang Ini Bikin Ya Coba Perhatikan Terus Kita Pasang Bautnya Satu Dulu Jangan Resudua Tanpa Membuka Karburator Juga Bisa Ini Ini Begini Modelnya Oke Kita Menggunakan Kunci 10 T T 10 Yang Panjang Kita Putar Searah Jarum Jam Secukupnya Nanti Dol Lalu Kita Lepas Ini Ganjal Diputar Menggunakan Obeng Keluar Kecil Ini Vario 110 Ya Menggunakan Obeng Min Sepertinya Ini Buatan Saya Sendiri Jadi Disini Jangan Salah Ya Disini Untuk Mengencangkan Atau Menurunkan Tensionernya Kita Putar Kekiri Searah Lawan Jarum Jam Jangan Putar Kekanan Kalau Putar Kekanan Kenapa Mas Mas Tidak Muka Putar Mas Oke Sudah Terpasang Lalu Coba Kita Tes Nyalakan Motor Motor Kuncinya Mas Di Atas Lemah Aris Kita Tes Nyalakan Motor Nya Bismillahirrahmanirrahim Suara Suara Yang Berisik Tadi Tiktik Sudah Menghilang Jadi Sangat Gampang Ya Mudah Jadi Saran Saya Jika Ada Motor Kalian Yang Bunyi Tiktik Atau Bunyi Seperti Ada Sentuhan Besi Jangan Dulu Langsung Bongkar Mesin Saya Harap Cek Satu Persatu Yang Simple Dulu Seperti Di bagian CPT Bisa Jadi Kalau Suaranya Parah Seperti Tadi Bisa Jadi Disini Di Tensionernya Oke Jangan Lupa Ini Ditutup Menggunakan Bot Obeng Supaya Tidak Ada Udara Yang Keluar Oh Iya Oke Jangan Lupa Lai Kom Dessert Kita Kencangkan Ini Menggunakan Obeng Ketuk Yang Tumpul Jangan Yang Lancit Lancit Nol Ini Kita Coba Gas Gas Oke Sudah Mulis Kembali Ya 10 Mat Obeng Tumbuk Kita Menggunakan Obeng Ketuk Yang Tumpul Seperti Matanya Dulu Kita Putar Ke Kanan Searah Jarum Jam Nah Oke Alhamdulillah Motornya Sudah Normal Kembali Mulis Lagi Seperti Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton Teman-teman Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Mas Mantap Mas Oke Teman-teman Terima kasih